Selamat datang kembali di channel Pornay Trader, di video kali ini saya akan mengalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama Big Bank, pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, ke delapan BTPS, ke sembilan NISP, dan terakhir, BNGA, langsung saja kesan pertama, ada BBNI yang ditutup di gesar 9.050, terkoreksi 0,54%, kalau dilihat dari transaksi asing, net, bye, kalau di boker semuanya, BBNI ada distribusi, langsung saja ke technicalnya, BBNI kondisi seperti ini memang ada rejection, dengan kondisi yang selalu mempertahankan trend line downtrendnya ini semenjak 24 Maret 2023, ya cukup oke lah ya, tapi menurut saya juga lemah, kenapa? karena sudah di bawah EMA 200, jadi BBNI lebih ke, ya kalau mau dikumpul-kumpul dulu, boleh, kalau untuk naik kayaknya susah ya, untuk BBNI, dan ya masih sama, polanya ini, peluang besar, kalau nanti ISG koreksi yang cukup dalam, BBNI itu paling mentok 8.000, turunannya, tapi disclaimer ya, itu menurut analisa saya bisa saja salah, jangan ditelan mentah-mentah, dan juga BBNI ini kalau disetujui sama pemegang saham, akan stock pit 2 banding 1 di 10 Oktober, jadi dengan misalnya harga sekarang, stock pitnya berarti di 4.500-an, biar terjangkau harganya, jadi dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya hammered doji, cuman ya agak nanggung ya, tinggal lihat aja, kalau dilihat volume cukup meningkat, cuman ya, kalau belum saatnya naik ya belum aja, semoga aja ya, kita lihat minggu depan aja bagaimana kondisinya market seperti itu ya, karena BBNI juga ya, ini lagi di area-area nanggung, bener mau naik, ngeswing sekali lagi, atau ya selesai turun dulu ke bawah, baru mungkin nanti matuh lagi, jadi seperti itu, untuk BBNI, langsung saja ke sampah selanjutnya, ada BMRI yang ditutup dega 5.775, terkoreksi 0.43%, kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya, BMRI diakumulasi walaupun tipis, langsung saja ke technical-nya, untuk BMRI, mungkin nggak sih ini dia membentuk swing low-nya aja, dan naik lagi, kemungkinan kecil, tapi abda, ya, lebih berpeluang, turun dulu, karena ini indikasinya sudah peak-nya, dan high-nya, all-time high, 6.000, dan kalau pola ini dilihat kemarin itu, konsolidasinya sudah tercapai juga, kan 6.000, ya, selesai, turun dulu, kemana turunnya, kalau melihat kondisi seperti ini, ya, mungkin aja ini false break, turun jebol juga nih support 5.500, bisa ke area 5.000-an nih, untuk BMRI, menurut saya seperti itu, tapi kalau ESG-nya aman-aman aja, mungkin nggak jebol 6.850, mungkin BMRI di 5.500-5.400 ini aja sudah naik, pokoknya, ya, paling 2 support lagi ya, yang akan diujinya, kalaupun misalnya ESG koreksi dalam ya, 5.500, dan ya, sekitaran 5.100 ini, ya, jadi, kalaupun turun misalnya, Bapak Ibu ada kebeli, ya, maksimal turun BMRI itu ya, 12% lagi lah, kalaupun turun, itu aja, untuk BMRI, kalau dilihat dari temporary weekly-nya, ada kendal beris engulfing, volume-volume juga besar, jadi, ya, lebih berpeluang turun arahnya daripada naiknya, seperti itu, untuk BMRI, langsung saja kesan selanjutnya, ada BBRI yang ditutup menguat 0.9%, karega 5.575, kalau dilihat data saksi asing, net buy, kalau dibuka resmarinnya, BBRI diakumulasi, langsung saja ke teknikalnya, BBRI setelah dia membentuk pola yang cukup cantik, harga pembukaan dan tutupannya itu sama semenjak 26 Juli, hampir sebulan ya, di 5.700, kadang dia tutup 5.700, open-nya 5.700 nih, berapa hari nih, ya, dan akhirnya membentuk lower low, lower low, lower high, jadi, kondisi seperti ini sama, menurut saya, lebih condong arahnya ke bawah dulu, daripada ke atasnya, tapi, kalaupun misalnya ISK, nggak tahu ada cerita apa nanti ya, minggu depan, tiba-tiba ISK tembus 6.900, ya, bisa, BMRI menguji swing 5.800-nya, high-nya ini, ya, tapi, kalau nggak, ya, turun dulu dengan target arah, menurut saya, ya, potensi upset-nya, ya, kemungkinan besar 5.000 sampai, ya, jelek-jeleknya 4.800 inilah arahnya, mungkin mengejut trend line uptrend-nya ini semenjak 2021, ya, sekitar 4.800 ini maksimalnya, kalaupun turun nantinya, BBRI, jadi, seperti itu untuk BBRI, langsung saja kesan selanjutnya, ada BBCA yang ditutup di age 9.250, terkoreksi 0,53%, kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuka semanginya, BBCA diakumulasi walaupun tipis, langsung saja kata dikanya, untuk BBCA juga, kemungkinan arahnya lebih ke bawah, walaupun memang volume besar, ya, kita lihat aja minggu depan, mampu nggak dia tembus 9.400, kalaupun mampu tembus 9.400, swingnya itu nggak panjang, kemungkinan besar, ya, ya, maksimal, rounding top-nya, rounding bottom-nya ini aja, paling 9.600-an lah, ya, nah, 9.650 itu aja, dari harga sekarang, ya, lumayan, kalau jalan, ya, 4%-an, tapi menurut saya lebih condong ke bawah arahnya, dan perlu hati-hati, ada pola rosin wedge, ya, dalam nih kalau dia turun, ya, sedalam-dalam Big Bang itu, paling mentok 20% pun, paling 9-12%, coba lihat, nah, 10% aja, kan, jarang-jarang sampai 20%, kecuali memang crash ISG, ada sentimen apa, ya, kalau biasanya, ya, jarang-jarang lah, dia turun sampai 20%, paling mentok, 10-15%, seperti itu, ya, tapi disclaimer, langsung saja ke sum selanjutnya, ada BBTN, ya, ditutup DG 1295, terkoreksi 0,38%, kalau dilihat data saksi asing, net sell, kalau dia buka harus mainnya, BBTN didistribusi, langsung saja ke teknikannya, BBTN, sepertinya susah naik, bisa jebol juga nih, ya, dan kalau ditarik, gambarannya, seperti ini juga bisa, seharusnya sih bisa naik, tapi ya, nggak tahu ya, susah benar naiknya, jadi, dengan kondisi seperti ini, ya, mungkin belum saatnya naik, kalau Bapak Ibu mau hot, juga boleh aja, saya juga punya nih, saya siap out dulu, kalau dia gagal bertahan di atas 1285, area support minor yang harus dijaga, memang support kuatnya di 1200-an, tapi saya nggak mau nunggu kelamaan, buat saya, ya, jadi, untuk BBTN, susah benar nembus 1300, tinggal lihat minggu depannya, mampu nggak sih dia tembus, sebenarnya kalau bisa tutup aja, dia di 1300 tuh ada sinyal bagus lah, cuman lihat, volume hilang, dan dia tuh setiap minggu, terus membentuk lower high, lower high, lower high, walaupun memang nggak membentuk lower low, tiba-tiba ada aja dibuang, itu takutnya sih ya, tiba-tiba dibuang, seperti itu, untuk BBTN, kalau saya lihat ya, susah, lagi susah naik ya, seperti itu, tapi hot aja juga nggak masalah, kalau Bapak Ibu punya sampai 1200, nggak masalah, harusnya hot aja, bisa effrust down di bawah, kalau berminat, tapi ya rugi waktu, itu aja, untuk BBTN, langsung saja ke sum selanjutnya, ada BDMN yang ditutup diaget 3000, sama harga penutupan hari sebelumnya, kalau dilihat dari transaksi asing, net, sell, kalau dibuang ke sumannya, BDMN diakumulasi walaupun tipis, langsung saja ke technical, secara technical, untuk BDMN, konsolidasi seperti ini, tiba-tiba dibuang, itu aja yang dihindar ya, ini kalau dia turun tuh, bisa sampai 2700-an, jadi kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu nekat ya, dan mau pakai stop loss, pokoknya gagal di atas 2980, tinggalin aja, itu kan ada MA200 dekat tuh, 2900, ya kalau Bapak Ibu mau berharap, dia mantul dari, MA200 silahkan juga, ya, tapi mestinya, BDMN ini ya, bertahan di atas 3000, kalau turun dari itu, indikasinya lemah, bisa turun lebih, dalam, ya, tergantung bagaimana, strategi masing-masing aja, apakah mau pakai stop loss, atau mau pakai first down, silahkan, kan, setiap strategi itu, ada plus minusnya, jadi, ya, sesuaikan dengan, profil resiko, mana yang nyamannya, seperti itu, untuk BDMN, langsung saja, kesan-sanjutnya, ada ARTO, yang ditutup di agar 2590, terkoreksi, 1,89%, kalau dilihat, ada transaksi asing, net buy, kalau diobakkan semangnya, ARTO, didistribusi, langsung saja, ke technicalnya, untuk ARTO, kondisi seperti ini, lagi konsolidasi juga, kalau menurut saya juga, hati-hati, bisa jebol juga tuh, 2,500 nya, ya, kalau jebol dia, ya, dia bisa turun sekitar, ARTO sih 20%, sangat mungkin turun ya, karena dia cukup polatil, ini aja dari atas nih, dia udah turun 28%, ya, apalagi ke bawah nih, ini kalau jebol nih, polong besar sih, ke 2,000, level psikologisnya, mestinya dijaga, 2,000 sampai 1,900, ya, jadi perlu hati-hati juga, untuk ARTO yang punya di 2,500an, kalau mau pakai stop loss, boleh, kalau nggak pakai stop loss, juga silahkan, pokoknya indikasinya lemah, kalau dia turun dari 2,500, kalau dilihat dari time prime weekly nya, doji, volume, mulai berkurang, ya kita lihat aja, mampu nggak dia rebound, minggu depan, ya, 2,500 tuh, support yang harus dijaga, oleh ARTO, langsung saja, kan samsanya, ada BTPS, yang ditutup jaga 2,150, menguat 0,93%, kalau dilihat dari transaksi asing, net, bye, kalau dibuat kesempatannya, BTPS diakumulasi, langsung saja ke teknikannya, BTPS masih konsol, cuman, agak rawan juga nih, untuk BTPS ya, saya juga punya nih, dan kondisi seperti ini, ya saya mau stop lossnya tuh, di bawah 2090, kalau dia gagal, tapi kalau kondisi seperti ini, ya semoga aja rebound lah, ya, karena masih oke, dia tuh masih mencoba, berjuang untuk bertahan, tapi ya, terus membentuk lower high, takutnya sih jebol juga nih, 2100 ya, kalau dilihat dari time frame weeklynya, dia itu ada ekor panjang, berarti ada buying power, masih dari bawah, menahan harga, semoga aja ya, minggu depan ada sentimen, dia bisa nge swing atas dulu, sedikit mungkin 3%, sampai 4%, lumayan juga lah, ya, di profit taking, jadi seperti itu, untuk BTPS, kalau menurut saya, perlu hati-hati, kalau sunin, tiba-tiba ada koreksi yang cukup dalam, ya, rawan tuh, kalau saya mungkin jual dulu lah, kalau gagal, seperti itu, BTPS, langsung saja kesan selanjutnya, ada NISP, yang ditutup DG 1180, terkoreksi 1,6%, kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibuatkan sebagainya, NISP diakumulasi walaupun tipis, langsung saja keterikannya, NISP sudah di bawah 1200, menurut saya ini, tandanya sudah lemah, apalagi dia sudah membentuk lower high, jadi lebih condong arahnya ke bawah, daripada ke atas, perlu hati ya, menurut saya untuk NISP, mungkin nggak sih false break dia naik lagi, ya lihat sunin, kalau menurut saya bisa lebih condong ke bawah arahnya ya, targetnya kemana, ini ada arah support selanjutnya itu 1000, 100, abis itu ke 1000, itu, dan jelek-jeleknya, ya, bisa nge-swing cukup dalam ke 900, kalau dihitung seperti ini berapa, kalau 900, 20% lebih ya, 25 ya, segitulah maksimal, ya, untuk NISP, seperti itu, langsung saja ke sampe terakhir, ada BNGA yang ditutup DG 1740, sama harga penutupan hari sebelumnya, kalau dilihat data transaksi asing net, baik, kalau di bawah resmennya, BNGA diakumulasi, langsung saja keterikannya, BNGA juga, menurut saya agak rawan, ya, sepertinya, mulai didistribusi, jadi, WNC dulu lah, untuk BNGA, tunggu dia ada membentuk swing law, yang cukup dalam, biar, lebih aman, belinya ya, daripada beli harga-harga nanggung, seperti ini nih, harga-harga nanggung, naiknya cuma dikit, turunnya bisa lebih banyak, ya, karena melihat ISG, yang kayaknya juga susah nembus, area 6900, jadi, kalau, untuk BNGA, lebih ke WNC aja dulu, sabar, ya, kalau BNGA yang nyangkut, mungkin ada beli di 1800-an, ya hot aja, kalau mau average down, ya nanti, lihat, nunggu ada koreksi yang cukup dalam, seperti itu, cukup sampai disini video kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman, yang sudah menonton video ini sampai selesai, apabila channel BNGA Trending bermanfaat, dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membali, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar, dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman, yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya, dan dibuatkan trading plan-nya, beserta chat-nya, dan juga free konsultasi portfolio, kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus, cuan! Terima kasih telah menonton!